selamat pagi sedara bertemu kita kembali dalam saluran ini sebelum kita memulai aktivitas kita mendengarkan renungan firman Tuhan karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita kita baca dalam kejadian 13 ayat 8 sedara maka berkatalah Abraham kepada Lot janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat hiduplah damai dengan semua orang secara pilu rasanya hati ini ketika melihat pertengkaran di tengah-tengah keluarga kita saling serang dan tidak mau mengalah membuat rumah dan lingkungan di mana kita ada seperti neraka kiri hati dan benci itu yang sering menjadi sumber pertengkaran yang membuat orang giling-giling kepala dalam mereka anak-anak Tuhan sedara rajin beribadah aktif melayani seharusnya jadi terang ini malah selalu menghadirkan perang sedara nah Abraham adalah pribadi pembawa damai hati Abraham putih seperti salju yang didambakannya kehidupan damai damai dengan semua orang sedara harta bagi Abraham bukan segalanya hidup damai adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya sebagai pahaman Abraham bersikap lebih doa sesudara bukan mentang-mentang seperti yang sering kita saksikan merasa lebih tua lebih berjasa lebih berperan sehingga ingin selalu tampil jadi pahlawan nah Abraham paman yang rendah hati sulit mendapatkan pribadi seperti Abraham Lot adalah keponakannya Abraham lah sang paman yang mengajak Lot untuk ikut serta dengannya menikmati janji berkat Tuhan sedara bagaimana mungkin di tengah konflik kepentingan Abraham sang paman malah mengalah sulit zaman sekarang ini menemui pribadi seperti Abraham alih-alih mengalah malah selalu ingin tampil paling di depan inilah yang sering memicu timbulnya persoalan bapak ibu sedara rendah hati harta karun yang harus dijaga haleluya rendah hati membuat Abraham tidak mempersoalkan posisinya sebagai paman rendah hati membuat ia mau mengalah rendah hati meredam banyak masalah sedara rendah hati mahal harganya sedara jika saja ada toko yang menjual rendah hati pastilah mahal harganya disamping sulit didapat pasti banyak direbut pembeli sedara sayangnya rendah hati tidak tersedia di toko manapun rendah hati harus dimulai dari hati yang diliputi kasih Tuhan itulah yang dimiliki Abraham masakan ia mau mengalah dengan keponakan bukankah ia mengajak Lot ikut dengannya jika saja hati Abraham tidak dipenuhi kasih Tuhan tidak mungkin ia mampu mengalah sedara kasih Tuhan memang yang merubah hati yang kelam menjadi putih bagaikan salju haleluya kasih Tuhan yang merubah hati yang kelam menjadi putih seperti salju miliki kasih Tuhan dalam hidup kita kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu siap mengalah hati yang mengalah adalah pembawa damai bagi dudinya ini sedara haleluya kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk bagi hari yang indah ini kami sudah mendengarkan firman berkaryalah engkau Tuhan supaya firmanmu Tuhan berakar berbuah dalam hati kami dan berkatilah Tuhan usaha pekerjaan seluruh para pendengar saat pagi hari ini berkati jasmani dan rohannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin salam saudara dikasih Tuhan selamat beraktifitas terus jaga protokol kesehatan salam sehat salam hebat bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini tentunya dalam renungan setiap hari amin